Ya, peta politik di Pilgub Jakarta semakin terlihat sejumlah tokoh pun diprediksi akan ikut dalam persaingan memperebutkan kursi Jakarta 1. Dan berikut adalah sosok kuat yang diprediksi akan maju dalam Pilkada Jakarta. Kita lihat bersama-sama pemirsa, nama pertama yang menjadi kandidat potensial Gubernur Jakarta adalah Anies Baswedan yang telah diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera bersama dengan Soeibul Iman sebagai calon wakil gubernur. Kemudian ada yang menarik, ini ada Partai Solidaris Indonesia dan juga Nasdem yang dikabarkan juga tertarik untuk mengusung Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta 2024. Anies merupakan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 hingga 2022, kemudian juga sempat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di periode 2014 hingga 2016. Kita lihat nama kedua pemirsa yang menjadi kandidat potensial di Pilgub Jakarta, ada nama Ridwan Kamil yang sebelumnya menjadi Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018 hingga 2023, dan juga sebagai Wali Kota Bandung di 2013 hingga 2018. Tadi kita juga sudah lihat pemirsa bahwa nama Ridwan Kamil ini masih diusung ataupun masih dipikirkan oleh Partai Golkar dan juga PSI. Kemudian kita lihat ini yang menarik, PDI Perjuangan hingga saat ini masih belum menentukan berpihak kepada mana ataupun mengusung calon siapa. Namun nama Andika Perkasa ini digadang-gadang nantinya akan menjadi calon gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan. Andika Perkasa sendiri adalah seorang Panglima TNI dari tahun 2021 hingga 2022, kemudian sempat menjadi Kepala Staff Angkatan Darat dari tahun 2018 hingga 2021, dan terakhir di Pilpres kemarin, Andika menjadi Wakil Ketua TKN Gajar Mahfud. Nama berikutnya, Basuki Cahayapurnama atau AHOK yang dulu sempat menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014 hingga 2017, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 hingga 2014, menemani Joko Widodo yang dulu menjadi Gubernur DKI Jakarta pada periode tersebut. Dan nama AHOK ini memang digadang-gadang maju dalam Pilgub Jakarta, di Jakarta maupun di Sumatera Utara. Dan kita akan lihat bersama-sama nantinya pemirsa di manakah AHOK akan berlabuh di Pilkada 2024. Kita lihat berikutnya, pemirsa berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga, pada periode 3 hingga 9 Mei 2024, elektabilitas kandidat potensial Gubernur Jakarta. Yang pertama adalah Basuki Cahayapurnama, ini menduduki peringkat pertama dengan 33,2 persen. Kemudian ada nama Anies Baswedan dengan 25,4 persen. Dan yang terakhir ada nama Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat di 20 persen. Dan kemudian kita lihat pemirsa, elektabilitas yang kedua yang dilakukan oleh lembaga survei Proximity Indonesia periode 16 hingga 25 Mei 2024, nama Anies Baswedan menjadi ataupun mengungguli kandidat lainnya dengan 18,5 persen. Kemudian disusul dengan Basuki Cahayapurnama atau AHOK dengan 14 persen. Dan yang terakhir, Ridwan Kamil tetap berada di peringkat ketiga dengan 12,5 persen. Sebelumnya lembaga survei Jakarta juga telah mengeluarkan elektabilitas kandidat potensial Gubernur Jakarta. Yang pertama, berdasarkan hasil survei yang dilakukan, nama Ridwan Kamil, ini menduduki peringkat pertama dengan 23,4 persen. Kemudian ada nama Tri Risma Harini, Menteri Sosial Republik Indonesia dengan 19,2 persen. Kemudian Anies Baswedan 18,4 persen. Dan yang terakhir ada nama Basuki Cahayapurnama dengan 8,7 persen. Kita belum melihat ada nama Andika Perkasa yang muncul di survei manapun, pemirsa.